Halo Sagitarius, selamat datang di Frini Motaro Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Halo Sagitarius, hari ini adalah tentang apa yang ingin disampaikan dari hati ke hati denganmu. Pastinya ini untuk yang sudah punya pasangan, pernah punya pasangan, atau punya gebetan. Tapi tetap ya, ini adalah pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail, disarankan ke persona reading di mana nomornya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke ya, Sagitarius, aku lihat dari tebaran energi ini ada temperance. 6 pedang terbalik, 9 of cups, 10 pedang ya. Tapi disini tulisannya everything is fine ya, everything is nearly fine, sepertinya ya ada strength. Jadi semuanya baik-baik saja, semuanya hampir baik-baik saja ya. Oke oke, jadi aku rasa gini ya, lovelies, ada sesuatu terjadi ya di hubungan kalian. Aku sih lihat seperti itu ya. Ada 6 pedang, ada 9 of cups. Oke oke, jadi sepertinya gini ya. Hubungan kamu pernah kayak stateless, nggak ada status, ngambang. Seperti itu, pernah ngambang. Namun pada saat ngambang, ada seseorang masuk. Entah itu ke kamu atau ke si dia. Seperti itu ya. Dan aku rasa, yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah suatu pernyataan bahwa bahwa ingin ya, dia ingin datang kepadamu, aku rasa sih seperti itu. Karena dia merasa ikatannya sama kamu tuh koneksinya kuat banget, seperti digambarkan the lovers. Gitu ya, seperti itu aku rasa. Jadi, seseorang yang pernah hadir, ya mungkin sementara aku rasa ya, yang pernah hadir di dirinya, sepertinya itu hanya temporary. Cintanya sama kamu. Sayangnya sama kamu. Yang hadir sementara itu sepertinya selingan gitu loh. Kalau aku rasa sih seperti itu ya. Coba aku buka klarifikasi dulu ya, lovelies. Sebelum aku buka dari Hidden Truth Oracle tentang apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Oke. Betul ya, ternyata pernah ada orang ketiga atau gimana ya. Kita lihat lagi, lovelies. Oke, oke, oke. Judgment Reverse, Tujuh Tongkat, Page of Pentacle. Oke, oke. Oke, lovelies. Oke. Jadi, aku sih merasa gini ya, lovelies ya. Hubungan kalian sepertinya, dia sih merasa, atau kamu merasa, karena ini energi bisa bolak-balik ya. Masih bisa dipertahankan. Gitu, karena koneksi kalian kuat. Walaupun sepertinya, pernah ada energi orang ketiga, pernah ada energi seseorang baru datang di antara kalian berdua, tapi tetap itu tidak menggoyahkan cinta dia ke kamu, atau cinta kamu ke dia. Seperti itu ya, karena koneksi kalian kuat. Bisa dimungkinkan, ini ada karmic relationship ya. Ada suatu hubungan, koneksi yang kuat, walaupun sebenarnya kalau dipakai logika, agak susah dimasukin ke logika. Tapi koneksi kuat, kamu nggak bisa keluar, si dia nggak bisa keluar. Sebelum kalian membereskan suatu karma. Karma biasanya itu, biasanya itu dari energi masa lampau. Atau ada sesuatu pembelajaran yang kamu harus dapatkan dari dia, dia harus dapatkan dari kamu, dari adanya relationship ini. Ketika kamu mengambil hikmah suatu pembelajaran, ya sepertinya hubungan kalian akan mulus-mulus aja. Atau ketika kalian move on, kamu mendapatkan bahagiamu. Bisa barengan lagi, bisa juga kamu ketemu bahagiamu bukan dengan si dia. Seperti itu kalau aku lihat. Tapi aku melihat di sini kan, tentang suatu yang ingin disampaikan ke kamu dari hati ke hati. Seperti itu ya kalau aku rasa. Karena keinginannya dia sebenarnya yang ingin disampaikan, seperti terlihat di gambaran tarot ini ya. Dia ingin tetap sama kamu. Dia ingin tetap menggenggam kamu. Ingin memperbaharui cinta kalian. Aku rasa seperti itu ya. Coba aku buka di hidden truth-nya ya, lovelies. Sebentar. Bagi yang mau persona reading, hubungin ke WhatsApp yang ada nomernya lewat atau di description box ya. Berbayar. Dan di jam kerja ya kalau mau hubungin. Oh, oke, oke. I look for you everywhere katanya. We both know I'm not the one for you. Oke. I feel you leaving me behind. Oke. Coba di back order deck-nya. I know I messed up everything. Oke. Oke, oke. Oke, lovelies. Sepertinya ya. Yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Sebenarnya ada dua versi. Versi yang pertama, dianya yang punya orang ketiga ya. Tapi dia gak mau ninggalin kamu karena dia merasa masih punya perasaannya tuh dalam sama kamu. Masih punya koneksi kuat sama kamu. Dia merasa ya, kamu meninggalkan dia. Makanya dia tuh ingin sampaikan dari hati-hati. Dia tuh sampai nyari-nyari kamu ke mana-mana ya. Sepertinya komunikasi pun di blok. Makanya dia nanya ke teman. Ya, mungkin ke saudara atau datang ke rumah kamu. Ya, dan dia merasa dia ngacok. Merasa dia menghacurkan semuanya. Seperti itu. Pastinya dia menyesal dan ingin minta maaf. Itu yang ingin disampaikan dia dari hati ke hati. Oke, versi kedua ya, lovelies. Ini umpamanya kamu ya. Sorry ya. Kamu yang ternyata punya orang ketiga di saat kayak ngembang gitu status kamu. Ya, seperti itu. Nah, sepertinya yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, bahwa dia merasa juga kamu ninggalin dia. Gitu loh. Merasa dihianatin. Ya, seperti itu. Merasa terhianati. Merasa apa ya, tersakiti. Dan dia merasa, oh ternyata gue bukan untukmu. We both know I am not the one for you. Ya, seperti digambarkan Oracle yang ini. Dia merasa, oh ternyata gue bukan orangnya. Walaupun kalau emang ini versi kamu yang punya seseorang di luar kalian ya, dan sepertinya kamu masih suka dan sayang sama dia, dia merasa sudah cukup. Gitu loh. Ya, itu yang ingin disampaikan sama dia. Walaupun sebenarnya dia juga susah ngelepasin kamu. Versi manapun ya. Versi manapun. Susah melepaskan kamu. Karena banyak banget kenangan yang kalian buat ya. Terutama apabila kalian mendengarkan musik. Jadi musik apapun, sering dengar berdua, apabila kalian berkendaraan, atau ketika kalian ngafe, atau ketika kalian ngapain lah banyak musik. Atau kalian mungkin sering share musik ya. Seperti itu. Dan itu malah membangkitkan kenangan. Dan makin susah melepasin kamu. Aku rasa itu. Tapi apapun itu, aku doakan terbaik untukmu. Yang aku mau lihat di sini adalah yang ingin dia sampaikan. Atau ingin kamu sampaikan. Sekali lagi, energy bisa bulak-balik. Dan ini adalah pembacaan umum. Terima kasih ya. Saya Gertarius sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku, Frinimo Tarot. Doa terbaik untukmu. Bye.